Intro Informasi penyelenggaran ibadah haji 2024, saudara Usai diperiksa di kantor aparat keamanan Arab Saudi Sebanyak 34 calon haji Indonesia Fisa non haji akhirnya dibebaskan Sedangkan 3 orang lainnya ditahan Untuk menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Arab Saudi Sejak menjalani pemeriksaan Pada tanggal 1 Juni kemarin Sebanyak 34 calon haji Fisa non haji atau ilegal Akhirnya dibebaskan pada Senin pagi Waktu Arab Saudi Sedangkan 3 orang lainnya Yakni seseorang bernisial SJ, SY, dan MA Ditahan di Kejaksaan Madinah Untuk menjalani proses lebih lanjut Ketiganya diduga sebagai koordinator yang mengordinasikan Atau mengorganisasi keberantatan jemaah haji ilegal Sejak kemarin tim perlindungan jemaah KJRI Jeddah Terus mendampingi pemeriksaan ke 37 orang dimaksud Alhamdulillah Dalam pendampingan tersebut 34 orang jemaah Dinyatakan bebas 3 orang lainnya Yang ditengarai sebagai koordinator Yaitu dengan inisial SJ SJ Dan MA Saat ini masih berada Di Kejaksaan Di Medinah Kejaksaan Saudi di Medinah Untuk proses hukum lebih lanjut 4.780 anggota jemaah haji Dan petugas haji asal Aceh Mendapatkan dana wakaf Baitul Asyi Di Mekah Arab Saudi Masing-masing calon haji Ataupun petugas haji Mendapat wakaf Sebesar 1.500 rial Atau setara 6,5 juta rupiah Sejak 18 tahun lalu Jemaah haji asal Aceh Selalu mendapatkan dana wakaf Dari Baitul Asyi Di Mekah Arab Saudi Dan ini merupakan Lembaga pengelola Dana wakaf Habib Buga Asyi Seorang warga Arab Yang pernah tinggal di Aceh Pada abad ke-18 Pembagian dana wakaf Dilakukan di Hotel Jemaah Haji Indonesia Yang ada di wilayah Misvalah Kota Mekah Arab Saudi Masing-masing anggota Jemaah haji Mendapatkan 1.500 rial Atau 6,5 juta rupiah 6.500.000 rupiah Dan Al-Quran Sekarang Di tahun ini Kita telah mencapai Bifadlillah Atau Bifadlillah Atau Bifadlillah 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 Total ada 250 payung raksasa yang akan dibuka atau ditutup sesuai dengan kondisi cuaca. Informasi ini akan disampaikan Jurnalis Kompas TV Yassir Nenek Ama dan Juru Kamera Pradaris Losmana dari Kota Madinah, Arab Saudi. Saudara, meski cuaca di Arab Saudi ini begitu terik dan panas, khususnya di Madinah 40-41 derajat Celcius, namun area di pelataran Masjid Nabaw ini begitu sejuk. Semua berkat apa? Ya, berkat payung-payung raksasa yang membentang dan memberikan kesejukan di area pelataran Masjid Nabawi ini. Bayangkan ketika siang hari saat sholat zuhur maupun sholat asar begitu terik dengan suhu 40-41 derajat Celcius, namun berkat adanya payung-payung raksasa ini, jemaah yang melaksanakan ibadah sholat ataupun ibadah sunnah lainnya pun juga akan lebih khusyuk begitu karena mendapatkan keteduhan dan sejuk dan tidak terkena langsung paparan sinar matahari pada siang hari. Nah, saudara payung-payung raksasa di pelataran Masjid Nabawi ini berjumlah sekitar 250 payung begitu yang meng-cover sekitar 228 ribu orang di area pelataran Masjid Nabawi ini. Payung ini memang dirancang dengan teknik dan juga arsitektur yang bagus dan sedemikian rupa sehingga pada saat dia mengembang pada ataupun mekar pada pagi hari itu tuh tidak bersinggungan satu sama lain. Dan pun sama halnya ketika dia menguncup pada sore hari ini pun juga tidak bertabrakan begitu. Satu payung dengan payung yang lain. Tingginya sekitar 14-15 meter dengan arsitektur yang sangat indah dan ini bisa jadi salah satu apa ya, salah satu fokus dari para jemaah untuk menjadikan sebagai tempat berfoto begitu di area payung raksasa ini. Nah, biar suasananya semakin sejuk tidak hanya payung yang meng-cover sinar matahari namun di setiap payung ini juga dipasang kipas angin raksasa yang menyemprotkan air dari kipas angin tersebut. Sehingga suasana di area pelataran Masjid Nabawi ini pun semakin sejuk kita yang tidak kebagian di area dalam Masjid Nabawi yang melaksanakan ibadah, sholat sunnah maupun sholat wajib di area pelataran Masjid Nabawi ini pun juga bisa melaksanakannya dengan khusyuk karena suasananya yang sejuk. Yasir Neneama, Pradaris Lesmana, Kompas TV, Madinah Arab Saudara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!